berarti Mbak Bunga sendiri juga sesekali ngeliat gimana orang tua Mbak Bunga mendidik Mbak Bunga, terus diturutin ke gimana cara Mbak Bunga mendidik anak Mbak Bunganya sekarang seperti itu gak sih? atau justru secara tidak langsung itu akan terlihat seperti yang nantara pasti kayak gak sedar, ih kok ada habit yang mirip sama kayak mama-mama aku ya atau misalnya cara kita marah, atau cara kita menghadapi sesuatu, jadi kayaknya ada hal-hal yang tidak diajari itu kayak it happens natural gitu loh jadi buat aku sih, ambil yang baik gitu kan ya lihat yang memang ambil yang baik dan buang aja yang gak cocok lah gitu bener sih, aku kadang ngeliat bahkan, jangankan sama orang tua orang tua mamaku gitu ya, kadang sama adik mamaku atau aku mamaku tuh kayak, kok mirip ya? kok sama ya maksudnya, cara ngomongnya bahkan cara ngasih taunya ke aku atau ke sepupu aku gitu, kok ke anaknya dia, kok sama kayak emang secara gak langsung kayak gitu juga sih ya nih mbak kalau sekarang kan mbak Bunga kan anaknya nih laki-laki mbak nah dimana sih cara membangun hubungan yang baik dengan anak mbak Bunga dan ada gak sih kayak apa sih kayak nasehat mbak Bunga tuh buat ngajarin anak mbak Bunga untuk lebih menghargai perempuan tuh gimana tuh mbak? kalau mengajarkan secara bener-bener intensional ya gitu perempuan ini gak gak macuk gak sih, karena buat aku biarlah dia mengeksplor tapi buat aku adalah cara dia melihat dan menghargai perempuan tuh paling simpel melihat bagaimana suamiku memperlakukan aku sih gitu ya karena kan kadang-kadang ada yang talk louder than the words gitu ya jadi kayak kalau sama perempuan gak boleh begini ya kalau ini gak boleh gitu jadi biarkan saja dilihat bagaimana suamiku memperlakukan aku bagaimana suamiku memberikan kebebasan untuk aku berkarir bagaimana dia juga hands on ketika aku lagi sibuk dan sebagainya juga terlibat dalam urusan domestik gitu ya bagaimana kita berbagi tugas gitu kalau aku harus kerja maka dia akan nemenin nemenin PR atau ngerjain school from online-nya gitu jadi I think he can understand gitu loh how we can have an equal partnership ya gitu dan kebetulan anakku ini sangat banyak punya temen perempuan gitu ya jadi kan 80% temennya itu temen perempuan dan dengan keberadaan anak perempuan yang mungkin lebih bawah lebih ngayom dia udah lebih biasa sih gitu keberadaan keberadaan Terima kasih.